Nanti gue buka nih, waktu acara Magic Comic di belakang layar, backstage kita ngapain? Hah? Hah? Ayo! Ayo! Emang, emang IDD pernah punya hubungan sama Ruka? Emang lu pernah diusir dari Indonesia? Ya, kalau diusir mah selalu, ini mungkin bercandaan. Pokoknya Thailand lewat Indo kan, terus lu bingung kan? Aduh, aku mau pilih mana gitu kak? Tapi anda pilih mana? Iya, akhirnya pilih mana. Gimana? Sekarang deket juga. Deket. Oh gitu ya. Eh, kok dikeluarkan ya? Maaf. Sekarang ya? Sekarang ya? Maaf. Masih ada. What up masih ada? Masih ada. Masih ada. Aku suka sekali. Hari ini juga bingung tamunya ada Haruka lagi. Haruka ada tau belum gue ngapain sehari-hari? Siapa? Gue. Oh tau, tau. Kita kan udah follow-follower. Iya udah liat Instagramnya. Iya tau kan sekarang. Biasa kayak kerjanya biasa sih. Emang orang biasa aja. Biasa. Ya Allah gue pikir ada perkembang. Tapi lu tau kan gue nyanyi ya? Iya penyanyi. Penyanyi. Udah denger lagu baru gue belum? Belum. Bro, bro. Kang belum dikasih tau. Maaf nih. Samping lu ada orang nih. Oh iya. Sorry, sorry. Fidi. Gak usah sosok kenalan lu. Tadi di awal pura-pura kenal. Eh lu tuh yang ada di Indosier kan? Iya. Tapi gue baru kenalan baru ketemu hari ini. Iya aku juga. Baru ketemu hari ini? Baru. Baru. Gak ada orang kenal Fidi. Tadi kan sebelum datang. Aku sama Jirayat kan ngobrol kan. Terus. Hari ini ada Kak Fidi loh. Jirayut. 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 Panggil Yut. Yut. Ya terus lanjut lanjut lanjut. Terus. Aku kan tanya kak. Hari ini ada Kak Fidi loh. Tau gak? Siapa? Waduh. Kak. Kak. Ya maklum lah kak. Kan aku kan bukan orang sini. Jadi belum tau semuanya. Sama. Sama kak. Emang pendatang-pendatang ini kurang ajar. Tapi sekarang yang penting udah tau. Iya udah tau. Tapi kakak yang satu tadi aku tau yang di luar. Pernah nonton. Anya. Ya cewek. Anya Giraldin. Kena mukanya. Fidi Aldiano? Gak tau. Eh Fidi eh ngomong-ngomong Fidi gak mau dipake Fidi Aldiano lagi. Gini udah gak ada. Lo semua kalo misalnya ngundang. Lo tuh briefing dulu bintang tamunya. Kasih gue profile, CV, Spotify gue. Semua lo kasih gitu loh. Oh penyanyi gitu. Emang kakak namanya siapa? Fidi. Oh iya dia. Wah lu sama aja. Gila. Gila lu. Ini kayak episode satu nih. Iya kan ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ternyata ada namanya di kaos tau. Di kaos ada namanya itu. Fidi. Oh. Gua seneng deh. Maklum lah. Ya maklum lo ya. Gak ada kerjaan gue. Kacau Bor. Bener deh. Gua seneng banget deh. Terus gak aja yang udah-udah bilang kamu kayak gini ya. Gila ya. Gak apa-apa gak apa-apa. Saya penyanyi. Jirayut. Aku juga penyanyi. Oh lu penyanyi juga. Tapi kan penyanyi apa? Saya penyanyi nipop. Oh aku dangduters. Ya. Dangduters. Ya aku dangdut. Tapi gua tau lu dari Thailand kan sebenernya. Betul. Kok di Thailand ada dangdut sih. Kok bisa dangdut sih? Gak ada sebenernya. Kalo dangdut tuh gak ada. Eh suaranya keras banget by the way. Emang gini. Emang gitu. Cempreng gitu. Tapi aku gak maksud gimana. Gak apa-apa. Aku cuma beradaptasi aja. Tadi apa kepanyaannya? Dangdut. Dangduters. Kan di Thailand gak ada. Iya. Oh di Thailand gak ada. Jadi aku taunya dari temen. Dari temen ngajak aku. Eh yuk yuk yuk. Kamu ikut audisi gitu. Audisi apa? Dangdut. Dangdut gimana aku belum tau. Tapi aku tau lagu Indonesia tuh kayak lagu-lagu yang viral. Viral kayak lagu yang apa namanya. Kayak lagu Kak Siti. Kak Siti. Gua tampar boleh gak nih orang? Jangan. Kan baru mulai. Masa udah kekerasan. Ya. Ini yang taunya lagu yang viral. Kenceng banget ngomongnya. Ya kan. Kayak marah-marah. Gak marah-marah. Gak marah-marah. Gak marah-marah. Gak marah-marah. Gak marah. Gak marah. Oke oke. Jadi tau gue viral. Mesti belajar dari situ. Dari yang mulai tau lagu-lagu yang klasik. Yang lagu kayak Taji. Lagu Umi. Gini Auvi gitu-gitu. Mulai tau nya dari sekarang. Oh. Dari pas. Dari. Indonesia. Indonesia ya. Audisi nya tapi di Thailand. Apa? Audisi nya di Thailand. Audisi nya di Thailand jadi orang-orang dari Indonesia pergi audisi gitu. Eh. Jir? Ya. Boleh. Cuma-cuma aku panggilnya jeer Ayut, ayut ya? Jir, ayut boleh Masa panggilnya yut? Ayut, ayut Ayut Ayut, ayut gitu loh Ya tapi ada jeerinya kan? Ada Ya gak salah dong Gak salah Gak salah kan? Gak salah Dateng ke Indonesia kapan, mas? 2000 Mas Ya gak salah, mas Gimana Tantuk? Masa Tantuk? Gila ya pada Gila pada ketang Gila lo pada lo Gua juga bisa Lu ngapain lagi Tantuk Lai kalau Vidi marah-marah gini Gila lo pada lo Dateng ke sini kapan ayah? Eh ayah 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 2018 Sebenernya udah lama ya Untuk bisa tau Vidi itu siapa sebenernya Harus kalau mau usaha Kalau mau usaha Tapi saya memang mungkin Belum pernah main ke acaranya Jirayut Yang di TV situ Jadi lo kenal lah Ya akunya taunya Orang-orang yang udah pernah ketemu ada Bener Iya sama-sama Sama-sama Terus dulu kita Haruka sama Jirayut Tapi Haruka udah tau Haruka juga episode pertama Disini Pothub Gak tau gue siapa Tapi abis itu kita follow Abis ini follow gue on Instagram ya Biar tau ya Aduh orang gak kenal Vidi ya Gue bingung deh Ada orang gak kenal Vidi deh Yaudah lah om date gak apa-apa Namanya juga kan Indonesia banyak banget Ada 750 juta orang disini 750 270 orang Langsung meninjau semua Langsung abis tuh semuanya Tapi kalo Kak Vidi tuh jarang nyanyi di TV ya Eh jarang Oh single aja gitu Kayak keluar lagu Terus Keluar lagu Keluar lagu Udah boleh gue pukulin belum Iya siapa tau Mungkin aku gak tau Mungkin tapi tau lagu Lagu apa sih Kak Lagunya Yang hits gitu Ya yang paling terkenal Iya yang paling terkenal Siapa tau Siapa sekarang kita tau kan Lagu apa Kak Coba cuanya ini Kak Coba dong dikit aja Lagunya apa ya Apa ya Yang paling hit Yang 2018 lu Wanita kardus Gak ada gue wanita kardus Gila ya Maaf Gak usah gitu Ini kan gue baru aja Gue minggu lalu comeback nih Gue tuh udah lama gak berkarya sebenernya Kebanyakan konten gini nih Ngonten-ngonten Ngobrol Ngobrol Sebenernya gue udah nyanyi dari 2009 Ini kenapa gue jadi interview gue sendiri ya Gak kan Siapa tau gitu Gak tau kan gue yang gak enak tau sendiri Jadi kayak ini Haruka Buat Haruka dari Jirai itu Om date gue udah Iya udah tau ya Gue Om date lu enak ya Diam ya udah tadi ya Santai aja Santai aja ya Gak apa ya gue butuh Menginformasikan dulu ya Ke anak-anak ini ya Silahkan Jadi saya udah nyanyi dari 2009 Tapi sejak pandemi 2020 itu Jadi kayak kebanyakan konten Youtube apa segala macem Jadi brand nama-nama sadar Kenapa? Karena saya nyanyi sayang Kan gak ada panggung waktu itu kan Jadi kayak gak mau ngeluarin lagu-lagu Jadi kayak yaudah Stop dulu Stop dulu Iya sih Bener sih gue juga Iya kan maksudnya kan Sedih Iya kasihan ya Bener Udah gak ada kerja gitu ya Ada kerjaannya apa? Ada kerjaannya Ada tetap ada Gue youtube-youtube Nah tapi minggu lalu gue baru Comeback Bikin lagu baru Judulnya Where You At Nanti gue kasih denger deh Lagu apa? Where You At judulnya Where You At? Eh liat Where You At ada di youtube Kita kasih link di bawah Eh demi apa lo? Iya dong kita kasih link di bawah Jadi saya penyanyi ya Jadi saya penyanyi ya Penyanyi Dan sekarang jadi hostnya pot-hub juga sama dia Jadi lo lebih suka nyanyi atau host? Eh 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 Ah udah capek deh Nah dia kan hostnya Iya maksudnya Maksudnya Lebih suka yang mana? Saling-saling bertanya ya Lebih suka Dua-duanya suka sih Tapi beda kan gitu Ini om daddy udah gak ada gabut nih Lo nanya om daddy di ntar lagi Oh iya kasihan Om daddy bisa nyanyi gak? Bisa kayaknya bisa Bisa ya Eh lo pernah nyanyi gak sih om? Kayaknya belum deh Kita bertiga penyanyi loh om Disini om Iya Eh lo kan ngaku-ngaku Eh gue beneran penyanyi guys Vidi penyanyi Vidi comeback 2023 Vidi tuh penyanyi Vidi biduan Oh biduan nih Jaman kapan Biduan ya makanya biar semua generasi ngerti gitu Tapi kalau saya ngeliat dari pembicaraan ini Dari tadi saya ngeliat ya Serius-serius ya So-so serius Ini bener Ini bener Ini jangan di bercandain Ini serius-serius Jangan bercanda ya Gak boleh ya Vidi rayut ini dari Thailand Yes Tadi begitu bercanda-bercanda Dia langsung terjadi Ya Allah katanya gitu Wow Dari Thailand Haruka Handphone-nya jatuh Ngomongin astagfirullahaladzim Luar biasa loh Yo coba belajar Ashadu Aduh Aku kalau tujep rosan emang gitu Selalu ya Ini kebiasaan ya Kebiasaan Iya Kebiasaan ya Iya mungkin dari teman-temannya mungkin Karena adaptasinya disini kan Tapi Vidi tau gak kalau dia gak punya KTP Jepang Hah? Oh gitu Iya Terus? Menghindar pajak Jadi lu gak pernah bayar pajak Haruka Tapi kan aku bayar pajak disini Oh Dan Ambil uang kan disini juga Iya Gapain aku bayar pajak di Jepang Kan di Jepang gak ada duit Lakunya kan disini ya Iya bener Tapi lu udah jadi WNI belum sih Haruka? Belum Belum Karena aku belum menikah juga sih Emang? Mari-mari selalu nyampeinnya menikah Iya Gak ada yang lain udah Abis ini nyari yang kaya Udah gitu doang Nah dari terakhir kita pot hub Sampai hari ini Haruka masih sama ya Eh bangsat ini apaan? Ini ya gara-gara elu Pengen poligami sama Haruka Oh ini gara-gara kemarin ya? Gara-gara kemarin Cie Cie Emang 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 Ayu Dedy pernah punya hubungan sama Haruka? Mungkin dianya mau kalian Oh Tapi dia gak jujur Sumpah ya beneran ya Jadi waktu episode pertama kan Haruka jadi yang tamu juga Terus kayak Haruka ngerasa Eh kok kayak cocok ya tipenya Haruka tuh kan dia Emang Haruka tuh cocoknya cari yang lebih tua Kayak raya Terus tidurnya pisah Pisah ranjang Oh beneran dia juga kalo misalnya tidur sama istrinya pisah ranjang juga Jadi kayak Ih pas ya kita gitu Oh gitu Nanti gue buka nih Waktu acara Magic Comic di belakang layar backstage kita ngapain Hah? Hah? Ayo Ayo Kayak gitu Gue dimasrah Jangan itu main gitu Oh jangan ya Gue udah ngarang aja ayo loh Happy banget hari ini Happy banget gitu loh Luar biasa loh Tapi Haruka masih sama ya Maksudnya masih single ya sekarang ya Masih single Sejak kemarin Pothub kita udah promoin loh Haruka Pingginnya gini-gini-gini Belum ada yang dapet? Belum Belum ya Kok enggak ya? I wonder why? Masalah hidup loh Emang ada masalah di aku ya? Enggak, enggak ada Enggak ada Enggak ada masalah Anda tidak pernah ada masalah hidup Anda Anda tahu aja Tidak tahu apa-apa kok Enggak ada masalah apa Tapi hari ini kita ada Haruka Ada Jirayut Itu pasti ada topik yang bagus banget nih Pasti hari ini Udah bubar topik Kan baru mulai om baru berapa menit doang Masih udah bubar Tadi itu mau bicara tentang TKA TKA Tenaga kerja asing yang ada di Indonesia Tadinya begitu Bubar Semua bubar Dari dulu bubar Gara-gara VD doang Emang Gue lagi Semua orang bahasnya Cuman gak tahu lu Ini podcast 4 kali Cuman bahas lu Emang iya 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 temen-temen Iya tuh Coba komen di bawah Jirayut dulu Thailand ya Thailand Thailand 2018 Gue pernah ke Thailand Eh di Thailand itu Oh gak jadi Kenapa gak jadi Gak boleh ditanggung Iya gak boleh tanggung Gak boleh tahan-tahan Setahu saya ya Di Thailand itu ada Aduh Ada jasa tampar tete Jasa tampar tete Masuk Dediko Bujer dan ilmu pengetahuannya Bener-bener Kemana-mana lu Artinya apa Gak gak Cuman kesitu doang Saya ilmunya Bentar Ini jasa Jadi yang membayar kan Jadi yang membayar yang cewek Jadi si cewek Membayar seseorang Untuk namparin tetenya Kenapa Supaya membesar Aduh Loh aduh Kenapa adunya kayak aduh Beneran Aku baru tau Terapi tampar Terapi tampar payudara Ala Thailand Cepet gila ya lu ya Nyarinya ya Gila loh Hebat loh Gila Ini yang nampar Yang namparnya ibu-ibu Namparnya yang ditampar Itu yang nampar Oh yang nampar ibu-ibu juga Mungkin ibu-ibu yang terapi kali Iya Ini mungkin kayak terapi totok gitu Tapi kayak biar headline ditampar Makin itu subur kali Hah gimana Apanya Apanya Maksudnya biar sehat Mungkin kan ada terapinya Mungkin Ini ibu-ibu yang terapi Oh iya Tapi bener dong Saya gak pernah bilang cowok Ada terapi Tampar tete Iya bener Pertama lu tadi ngomong terapi Lu bilang kayak ada jasa Nampar tete Gue udah kayak Itu cara bahasanya Iya kan Yang bikin kemana-mana Oh berarti cara ngomong dia salah Bener Berarti kan ini terutama Oh kesehatan Iya Dari awal kita kayak Masya Allah Masya Allah gitu kan Gimana sih Hoskuran deh Gimana rasanya Gimana rasanya Gimana rasanya Turun ke jurang rasanya Tapi kalau tau sih Dari mana lu ke Thailand Ya kan gue ke Thailand kan Cari apa yang unik kan Ada yang nawarin lu ya Mbak gitu Ya kan tete gue gedein Iya Kesita 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 kesitoranya Oh gue gak tau Orang Thailand dia gak tau Ih lu kurang Thailand lu Kan aku emang pelosok banget om Aku bukan di kotanya Oh dimana lho Aku di Naratiwat Naratiwat Dimana Naratiwat Naratiwat itu daerah-daerah Yang berbatasnya dengan Malaysia Tepat aku Berarti lu orang Malaysia Gue orang Thailand Tapi perbatasan Perbatasan Ya Perbatasannya pokoknya Beda-beda sungai aja Lu orang perbatasan Perbatasan Oh Ya orang Thailand Tapi deket lah dengan Malaysia Makanya aku Kenapa ke Indonesia Kenapa gak ke Malaysia Tinggal nyebrang Kenapa Gak tau juga ya Mungkin rezekiku disini Maksudnya Dia harusnya denger rambut Kayak panjang kali ya Pendek kamu rambutnya Makanya rezeki disini Tapi kalo mama Iya mamaku merantau nya di Malaysia Oh mama di Malaysia Iya Tapi kalo aku Aku emang waktu Aku sekolah gitu Jadi gak ikut merantau ke Malaysia Pertanyaan Lu mau balik lagi ke Thailand Atau mau tinggal di Indonesia Disini aja lah Disini aja kan Ya disini lah Di Thailand orang kita gak laku Makanya Makanya di Thailand kan Orang belum setau Aku kayak di Indonesia Jadi Ya Ya Semasi aku rezekinya Masih ada di Indonesia Orang masih say Ya udah aku jalan Sosok jirayut Pedangdut asal Thailand Diusir dari Indonesia Apakah jadi WNI Emang lu pernah diusir dari Indonesia Iya Kalo diusir mah selalu Ini mungkin bercandaan Iya kan Mereka tidak Ini Lucu ya dia ya Mereka tidak serius Mereka tidak serius Jadi kan setiap ada pertandingan bola Indonesia lawan Thailand Jadi aku selalu jadi tempat yang Mungkin netizen curhat atau apa gitu Oh Lu tau pertama kali Lu tuh dari itu Dari bola Dari itu bola Twitter Twitter atau apa gitu Pokoknya dari itu Selalu training dah Usir jirayut Pokoknya Thailand lawan Indo kan Terus lu bingung kan Kayak Aduh aku mau milih mana gitu kan Jadi aku Setiap ada pertandingan bola Atau apa Yang lawan Indonesia Thailand Nah aku jadi Jadi tempat yang mereka kayak Oh jirayut nih Jirayut nih Gak di situ Oh iya ya Jadi situ Tapi anda pilih mana Iya Akhirnya pilih mana Gimana Jawab Kalau untuk pertandingan bola Aku Kasian Orang audio kasihan Aku milih Pasti aku milih dua-duanya Gak bisa Haruka bantuin Haruka Jepang Kamu milih siapa? Aku dua-duanya Aku kemarin Indonesia Langsung Karena Indonesia keren Ini benter banget Menjilatnya Orang-orang Jepang Yang gak akan diusir yang begini Oh gak diusir yang begini Indonesia Bener-bener Tapi kalau untuk bola Aku dukung Kemarin tuh aku dukung Thailand Pas aku liat Aduh nasibu gimana nih berikutnya ya Yaudah aku dukung Indonesia Jadi ada dua bendera Jadi aku taruh di rumahku Bendera Thailand sama bendera Indonesia Oh bipolar loh Jadi dua-duanya aku dukung Tapi pokoknya antara siapapun yang menang Ya berarti aku dukung itu Gak bisa dong Gak bisa dong Mentalitas dukung yang menang Saya sebagai orang Indonesia tersinggung Gitu ya Terus gimana jadi lebih dari satu Tapi kemarin aku nonton badminton Aku ikutin Indonesia kok Oh iya Kak aku gak tau Bilih Indonesia? Iya Jepang aku gak tau Gak tau kan? Gak tau Gak mungkin Gak kita mah bahaya Oh bahaya ya Gak ada orang Indonesia tuh gak boleh pulang Bukan orang Jepangnya yang gak bolehin dia pulang Gak apa-apa Gak apa-apa yaudah lah disini Kalau Haruka udah ikhlas Udah ikhlas Dia pingin di Indonesia Dia mau all out udah Cari suami mau orang Indonesia Indonesia iya Oh bagus sih dia Iya iya bener-bener Iya iya karena mungkin aku karena baru baru ya Gak sambil mikir Bukan benerin rambut Bukan mikir Mungkin salah saya Kan nih saya angle dari suami Tapi jujur Tapi kalau badminton Aku bener-bener aku suka Indonesia Aku dukung Indonesia Iya iya tenang Gue suka Suka nih Suka nih Orang-orang munafik Suka nih Jangan belajar Iya 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 Tapi lu bahasa Indonesia lancar banget loh Hebat loh Gue gak bisa ngomong Thailand selancar ini sih Iya alhamdulillah Ya gak mungkin lah Kak Vidi Masa bisa Oke sih Kita aja bisa ngomong Indonesia Kenapa kalau Vidi bisa Kenapa Bisa Emang Jepang emang bisa Enggak kan Jepang Jepang gak bisa Kan orang Indonesia juga Bener Iya kan Aku pengen bisa selancar kalian ngomong bahasa Indonesia gitu Iya semoga bisa ya Aku doain Iya 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 Tapi kayak liat kayak matanya Ini sama nih kayak gua Semoga bisa ya Tapi kayak gue yakin maksudnya enggak gitu loh Tapi mungkin orang zaman dulu bisa kali bahasa Jepang Jaman dulunya tuh ini Jaman dulu Jaman yang waktu dijajah dulu Oh ngaduh domba Hah Ngaduh domba nih Ngaduh domba enggak Emang dulu orang Jepang pernah kesini kan Iya katanya Jadi pasti orang Jepang dulu bisa bahasa Jepang Iya mungkin Ya orang Jepang dulu juga bisa bahasa Indonesia kan Iya bener Ya bener Hebat Tapi lu Belom pingin jadi WNI ya Berdua Siapa Ya kalian berdua Kita berdua Ya ngalir aja ya Ngalir Kalau kayak gitu berarti kerja Harus pulang pergi gitu gak sih Enggak Enggak Bikin visa aja Bikin visa aja Oh kitas gitu ya Oh kitas boleh Tapi kan harus balik juga kan Iya pokoknya kita harus Emang tahan abit ya Gak apa-apa gak apa-apa Udah boleh belum Fit Udah boleh belum Serius sih Fit Tahan 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 ya Tahan Tahan Emang aset gue Kita kan kalau kita Secukup habis Kita harus keluar dulu kan Dari negara Indonesia gitu Kita kemana dulu Eh kita Eh aku sama Ruka Maksudnya Oh gitu Iya dia harus pulang dulu Lu kan keluar negeri dulu lah Singapur Terus balik lagi Indonesia Biasanya Singapur sih Karena deket juga Oh gitu ya Eh kok dikeluarin ya Maaf Sekarang ya Maaf Enggak Maksudnya Ya ngerti 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 Gak tadi begini Belum tau nasi yang lain Nasi kuning Nasi uduk Nasi goreng Nasi goreng tau, tapi kalau versi Indonesia Belum tau Nasihat Nasihat itu nasi apa Dia nanya loh, nasihat apa Nah itu pokoknya Orang-orangnya Terus makin kesini aku suka Wisatannya Wisatannya bagus-bagus banget Sebenernya di Indonesia itu udah punya semua ya Udah kemana aja yang paling bagus di Indonesia Maluku Utara pernah Daerah Jawa udah pernah Daerah Jawa Timur udah pernah Benerin dulu tuh bantel Emosi gue Gak bisa ya Masalahnya tadi dibuka-buka lagi Terus yang aku kagum dari Indonesia itu Mereka tuh punya bahasanya banyak banget Sampai 700 lebih ya Terus punya budayanya yang berbeda-beda gitu Jadi kita ke setiap daerah Kesetiap daerah, kampung Pelan-pelan Minum dulu Minum dulu boleh Tenang Oke Jadi kita ke setiap daerahnya itu Pasti bahasanya beda-beda kan Terus budayanya, baju adatnya beda-beda Itu yang buat aku kayak Luar biasa Indonesia tuh kaya banget ya Kayak banget Makanya di negara lain belum tentu punya Betul Tapi Indonesia punya gitu Betul Apa? Hujan ada Hujan? Banjir ada Iya bener Iya kan? Pokoknya apa namanya Panas ada Iya Salju ada di Papua Ada Iya kan? Terus apa lagi ya? Orang Thailand ada Orang Thailand ada Orang Jepang ada Pokoknya ada macam-macam Itu pokoknya di negara Belum tentu ada gitu Lu barusan tuh gerak ya Idung lu ke senggol sendiri Ini nyagar gak nih? Gak tau 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 Yaudah yang gak suka Yang gak suka di Indonesia Yang gak suka sih Gak ada ya Jujuin Gak tau Kalian jangan bikin aku kayaknya Tapi aku semuanya suka Gak ada yang aku gak suka Beneran Beneran Kita aja ada orang Indonesia Gak suka Kita gak suka macet Macetnya Banjirnya kita gak suka Eh macet enak tau Iya Aku pernah macet di apartemen waktu itu Kau maksudnya di apartemen? Maksudnya di bawahnya Ada di daerah mana Di daerah Jakarta tuh Macet Terus seru banget ya Kayak orang-orang yang main Bagus Muter keliling Keren Kalau misalnya kita ngeliat di apartemen Lucu ya Merah-merah semua Kita yang di dalam Teteh Kalau macet Bisa alasan telat Makanya karena macet Terus bisa istirahat juga Kalau lagi ngantuk Kedidur Tapi kan anak-an istirahat di rumah Terus kalau misalnya bisa on time On time gitu gak sih Tapi kan kakak tadi telat Iya bener Bener Eh kita nunggu dari jam berapa? Kita nunggu jam satu Nung kakaknya ya? Bimu nih Salah bimu nih Gak apa itu turun mereka Cepet coba Gak apa-apa Sorry banget soalnya Macet Iya kan Macet Macet Ya udah lah ya Ya udah lah ya Kalau macet kan ya gimana lagi kan Terima kasih Iya ya gak apa-apa Udah kalau buat Ya udah gak apa-apa Viddy macet Tiap hari macet Viddy macet Om jauh om Di episode macet Eh kemarin gak ya Gila ya lu Gak ya kemarin Gue kemarin gila ya Gue nungguin lu Oh iya kemarin ya Om mungkin macet kali ya Atas ke bawah Di atas tiga Macet buat ke bawah Gak turun-turun ke bawah Apa di atas tiga itu Bener bener Kalau Haruka sama Jaret 2018 ya Haruka lebih lama Kalau aku 2012 2012 Ih lu tuh udah lama banget Warlock lumayan udah ya Udah Kok gak WNI Lu pingin WNI gak tapi Pingin jadi WNI gak tapi Belum tau Karena Tenggantung suaminya Bener bener lu ya Jawabannya kesitu ya Kan siapa tau suaminya pengen Jadi Jepan Atau gimana Kan nanti kalau aku WNI Gimana suaminya pengen dari Jepang Misalnya aku nikah sama Cowoknya Terus cowoknya Pengen jadi Jadi Warungan dari Jepang Iya Warungan yang ada Jepang Nanti kalau akunya Jadi WNI Kan gak bisa Oh gak ketemu lagi Iya Gak tapi Gak usah mikirin suami sih Menurut gue Omdet ya Gue tuh perasaan Jawabannya Haruka tuh kayak Kalau elunya gitu Elunya Akunya Bebas sih sebenarnya Orang UDBD gak punya pikiran Fidi Siapa tau Omdet kali ini Kali ini Kali ini gak ada Gak ada berubah juga Gak apa-apa Eh gak Dari sini kelihatan Haruka Ini lu kenapa ya Bocor ya Pecah ya Bocor Ini nih Di alis Dahi-dahi Eh alis Di alis ini Alis ini Kenapa sih Kenapa emang Pecah ya Oh ini dari kecil Dari kecil Iya Oh diapain Gue tau diapain Dari kecil udah ada Jatuh Mungkin jatuh atau apa Soalnya kelihatan banget Dari sini Cowak gitu Oh iya Keren gak Masih cantik kok Tapi masih cantik Iya Bagus kan Bagus Gak ada yang jelek Dari Haruka tuh Gak ada yang jelek Gue tuh belum kenalan Udah sama Jirayut Dari tadi Oh iya kenalan dong Bro Bokamu bro Panggilannya emang ayah daddy ya Berarti ya Gimana Mau nambah satu lagi Oke loh Gimana ngobrol dari Thailand Oh Jirayut anaknya Anak Aku istrinya Berarti Aku anak angkat lu Gini ya Ya Allah Apa nih Gue disini jadi apanya ya Pengen ikutan Jadi gue udah dapet judul loh Anak dan istri baru Dari kondisi ya Gue udah dapet judul Gue apa-apa Dapet judul loh Tapi keren Kalau dapet ya Bisa ke Jepang Bisa ke Thailand Lu Dua negara Langsung Bener-bener Anak ya Apalagi anak ya Anak, Thailand Gue belum punya yang dangdut soalnya Iya bener Ada kan balet Oh nada marah tuh 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 Kamu tuh harus bersyukur Nanti kamu balet Backgroundnya lagu dangdut Pake bahasa Jepang Wow Multikultural Gimana Balet ya Yang aku bisa ikutan PIN ikut juga Bisa lah Bisa Bisa Iya Iya Itu kayaknya pengen Eh muter-muter ya Bisa Balet sih gak gini ya Kayaknya Maksudnya muter Pake gini-gini Tapi Pake tutu Tutu Iya Cowok juga bisa gak Bisa Bisa Aku bisa temani nanti Oh Pernah? Pernah balet? Hah? Pernah balet? Cita-citanya Oh ada Cita-citanya Iya Bagus loh Bagus loh Jarang loh cowok Aku tau yang kayak Well known di Indonesia Yang bener-bener kayak Oh bisa Balet keren tuh Bisa pertama kan mungkin Bisa mungkin ya Lu gak punya cita-cita jadi astronot gitu gak? Astro itu apa? Jadi polisi gitu Enggak Emang om daddy pengen polisi Enggak kan Kalau cita-cita biasakan Polisi, astronot, anak kecil kan gitu kan Ada Polisi, astronot, buru Bener Oh dari kecil-kecil Iya dari kecil-kecil Oh dari kecil enggak aku Aku kan suka nonton kartu Jadi kepadanya jadi peri Tahu waktu kecil Karena kayak Cita-cita-cita kan pengen Waduh Nama-nama kayak Ih bisa terbang Kayak pengen gitu Tiba-tiba kayak Tering Bisa terbang Itu kan masuk Pimpin dari kecil Jadi peri Jadi peri ya Bisa terbang gitu loh Ya tinggir bel Tapi kan ada Kalau nonton kartun Kayak Barbie gitu-gitu Iya gapapa Gakapa Tidak ada yang salah Bagus sih Ini kenapa nih Kenapa mau ngapain Nyari KUHP Mukul TKA Ada gak gitu Kalau gak ada Gue pukulnya sekarang Om harus bisa menghargai Orang tuh beda-beda Cita-cita orang beda-beda Kalau dia mau Dia nonton kartun Gua juga nonton kartun Om Kenapa peri Orang kan beda-beda Tidak boleh menjudge Gak boleh Di film Peter Pan Kalau gak ada Tinkerbell Peter Pan udah meninggal Dari kapan tau Tinkerbell tuh Tapi kan dia bisa Peter Pan-nya Loh Kenapa dia mau jadi Tinkerbell-nya Ayo jawab ini Dia kan pengen Punya sayap Mungkin Peter Pan gak punya Iya kan Pengen terbang Pengen terbang Jangan bilang terbang Peter Pan juga bisa terbang Peter Pan bisa terbang Peter Pan tuh apa? Oke Yang pemain utamanya Kartun juga Kartunnya apa coba? Aku biasanya aku nonton kartun Peri Peri yang mana nih? Peri apa? Di Thailand apa? Ada aduh Apa namanya Pokoknya warna pink terus Bisa-bisa Ada Ada Itu loh Ini peri Peri per seri nonton Terus Doraemon 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 Pernah tau Tapi gak pernah Gak suka nonton Biasa aja Biasa aja Gak lah kita Kalau video-video Jepang Bukan kartun Gitu om Abang 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 Fidi Kalau Haruka dari kecil Pengen jadi Jualan kue Gak ada Jadi jualan kue Jadi jualan Penjual kue Iya penjual kue Yang bikin kue Roti Iya karena Aku pengen makan juga Jadi kalau aku yang bikin Aku yang bisa makan juga kan Nah yang dijual apa Kalau misalnya dimakan Yang lu bikin Sisanya Tapi sekarang masih pingin Oh enggak Sekarang enggak Sekarang jadi apa? Cita-cita sekarang tuh Jadi bini orang kaya kan Itu juga cita-citanya Sekarang cita-cita bener Fidi Pak cita-citanya apa ya? Apa mimpi lo deh Karena aku main balet juga Hah? Sama Tuh kan Ibu anak Bisa bareng mainnya Jadi om dedy harus main balet juga Kayaknya gue deh harus belajar balet Iya Eh lu bisa deh om Kayaknya om Enggak usah macem-macem ini Flexible gak? Enggak usah Enggak bisa Oh enggak bisa Enggak bisa ya? Enggak bisa Kenapa? 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 Terlalu Aneh gak sih Besar gak sih? Iya aneh sih Dia kan udah sering pake ketak-ketati bajunya sekalian aja Gak boleh ngejudge orang Tadi aja papa gak boleh ngejudge Badannya dia udah sering pake legging tapi di baju gitu Jadi udah biasa dia Tinggal pake legging aja Satu set biasa buat jadi kobus ya Tuduhnya itu tak perlu sebenernya Nanti bikin acaranya Nanti bikin pentas Tuduh cowok tak perlu pake tutuh Tuduh tak perlu Iya 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 dong jadi ikut ya nanti main Eh bener Haruka bisa balet bener? Bisa Oh iya? Lu bisa balet? Iya nanti aku tahun depan ikut kompetisi juga Serius? Iya Kompetisi di mana? Di Indonesia juga Keren banget Tapi ada atas 30 ke atas gitu Ada juga Eh bikin konten sama nada bareng berdua? Iya balet Balet gitu seru loh Atau tebak tangan aja ya Tebak tangan Iya Tapi dia lebih bagus pasti Belum tentu Kan dari kecil Eh lu ngepost gak di Instagram gitu lu balet-balet gitu? Gak pernah Oh iya? Aku ntar liat lah Pernah cuma 1, 2, 3 kali Serius? Oh iya? Ih keren Ada videonya gitu lu balet? Videonya Ada videonya balet? Lu jangan ngepost di Instagram lu balet ya Kenapa sih om? Kenapa sih om? Iya Balet di Indonesia itu jarang loh cowok yang Jarang Jarang Iya Iya jarang Kita buat sendiri Kita gak perlu impor Iya bener Tapi Kalau foto sih ada kemarin Karena baru aku di theater Nanti ambil ya fotonya ya Coba liat Haruka balet Coba liat Ini aku Wah Itu kan? Itu beneran Tuh Beneran Beneran Ih haruka keren Wah Veli lu di mata gue nambah sih Barusan ini bener-bener kayak keren loh Jadi kita main balet semua Berempat Kak Vidi juga ikut aja Kalau gitu Nah Terus dibikin pentas aja Iya Apa judulnya? Di judulnya Bikin dramus Iya kan? Iya kan Drama musikal Iya Iya Oh drama musikal Musikal Drama Iya 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 Gua cuma takut Ada lima balet gitu Lima Satu dua tiga empat lima Iya Turun Bentar lima tuh siapa sama dia? Iya Kita semua Ada nih ya Bikin konten balet Aska juga ikut aja tuh Siapa? Aska juga ikut aja Aska juga ikut Keluarga ikut semua Gue boleh ajak bapak ma gue juga gak? Semuanya ikut ya Ih keren Tapi gue bener tau loh Lu bisa balet loh Keren Keren Ternyata ada hal-hal yang kita gak tau ya Ini Haruka ya Luar biasa loh Sama ini tuh otak gue tuh cuman Yuk lanjut Aku bisa main balet Udah Iya yaudah Cukup Nanti nonton ya Iya udah Bagus Makasih Terus apa nih si TPA ini Kok TPA? Kok TPA sih? TKA TKI TKI TKA TKI itu TPA tuh apa? TKA, TKA, TKB, TKC Kurang om Kurang Kurang om Ada denger gak sih lo tadi Bersama dia ngelawak TKA, TKB, TKC Oh itu Itu lagi Ngelawak Gak apa-apa Emang beda generasi Emang kita biarkan aja Oh iya kan Kita masih di itu ya Jadi temanya apa? Udah selesai nih Belum Temanya itu adalah Tenaga kerja asing Iya Oke Kita tuh Mau tau Ini Kacau semua Heran di podcast kayak begini Mukul gak boleh Ya kalo mukul gak di podcast gak dimana Emang gak boleh mukul om Oh emang gak boleh Ya half cam on cam gak boleh Gak boleh Ya maksudnya pertanyaannya tuh harus berbobot Ini kan program-program elegan sih Program-program kayak mendidik Nusantara Iya betul Tapi ini aku boleh jujur Masya Allah Aku pertama kali liat om Ayah Om Deddy Eh ayah gue udah meninggal lo jean-jean-jean Ayah Om Deddy tuh bapak gue loh Bener, bapak lo bener Aku agak takut Karena apa ya Besar ya Besar, tinggi gitu kan Terus Gimana ya takut aja gitu Ya takut aja Tapi baik ternyata Gak perasan lu gak ada takut-takutnya Dari tadi emang gue Takut Tapi kan takutnya gak boleh nunjukin Jadi kita tuh kalo takut sama orang Kita gak boleh nunjukin Kita pura-pura berani aja Padahal hati kita takut gitu Aku begitu Jadi hadapin orang tuh Gak boleh keliatan kalo takut nih Kalo keliatan kalo kita takut Jadi orang ini bisa bagi sama kita Ya kan Jadi kita harus keliatan berani Walaupun hati kita udah nyutnyak-nyutnyak gitu kan Ya 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 nyunyak Duk-duk-duk gitu Ya 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 Tapi nih hari ini pertama kali ketemu Om Deddy Kayaknya Udah pernah belum ya Om Lupa aku Pertama dia pernah kesini Pernah Tapi gak ketemu Gak ketemu Temu sama Pras Oh Pras Kita pertama kali ketemu disini ya Disini nih kayaknya Nah sekarang udah ngeliat aslinya nih Ya baik ma Maksudnya yang gak seserem badannya gitu loh Iya dia baik ya Ya baik Ya karena gue ditahan deh Tadi Hah? Gue Ya kan gue menahan lo Supaya lo tidak brutal dan viral Iya ya ya Tapi gue suka sama Jirayut Ya terima kasih Keren lo Kayak energinya tuh Energinya bener Wow Luar biasa Kamu bintangnya apa sih? Nyimeng ya anda ya Gak dong Gak dong Emang orangnya kayak Passionate Passionate Vini Thailand Apa? Thailand Oh Thailand Iya sih Oh Nyimeng kan Nyimeng kan Nggak disini Iya memang Nggak Apa itu nyimeng? Nyimeng itu Ini loh Enggak Enggak kan? Enggak Tapi kan di Thailand boleh Enggak di Thailand kan bebas Oh di Thailand Diperbolehkan Diperbolehkan Ini saya jelasin Oke Diperbolehkan Tapi diperbolehkan bukan untuk buat yang tidak baik Diperbolehkan untuk buat kesehatan Sebenarnya di OP Enggak buat Thailand jualan di jalanan Banyak? Banyak kan Jadi kayak kontradiktif Tapi Tapi Menurut yang aku denger Aku tau katanya Buat nah yang buat untuk yang baik-baik aja Jangan buat yang gak bener gitu Yang gak bener kayak apa kalau yang gak bener? Yang gak bener ya Itu buat apa aja ya kalau itu? Nah makanya kan bingung Pokoknya ya Intinya Pidkutmah itu apa ya? Yang salah Dari apa ya? Mautnya? Yang intinya gak boleh buat yang salah aja gitu loh Kalau buat yang Itu kan bisa buat obat juga kan? Betul Betul Jadi lebih ke situ sih sebenarnya Tapi Tapi lu di Thailand Dari dulu di Thailand gak pernah nyoba? Enggak lah Gak pernah nyoba? Jurnal masih muda banget tau om Lu berapa sih? Dia dua-dua om Oh dua-dua Pindah kesini berarti umur berapa? Waktu itu aku Nama-mama masuk 17 17 17 tahun? Iya Wow Dijual ini mah Enggak 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 lah Bukan TKA ini Wilingli kamu kan Penyelundupan ini nih Enggak Masa dijual Lu dateng ke Indonesia nya di kontainer gak? Enggak dong Enggak dong Enggak human trafficking Iya Emang aku dateng tuh Kompetisi Bakat-bakat Mewakili negara Iya Tapi lu biasa ya Maksudnya kalian berdua bertahan di Indonesia Alhamdulillah Karena karya-karya gitu loh Maksudnya bukan karena apa gitu Iya Makanya kita seneng banget gitu Bisa Bisa bertahan Apalagi ya Aku ya Kalau aku udah berapa 5 tahun 5 tahun Bisa bertahan sampai Teman-teman yang luar negeri lain udah pada pulang Tapi aku bisa bertahan tuh Alhamdulillah syukur banget Bisa diterima Bisa di Apa ya Di Itulah sama orang diseneng gitu Senengin gitu Jadi aku Bangga Maksudnya syukur gitu Alhamdulillah Tapi emang Jirayut keren Alhamdulillah Haruka keren Haruka malah lebih lama ya Haruka dari 2020 Kapan pulang gak balik lagi kapan? Pulang kemana? Ke Thailand Kapan pulang gak balik lagi? Pulang gak balik lagi Maksudnya apa ini? Baru-baru Katanya Oh kita pulang gak usah balik lagi disini Enggak katanya Ada rencana gak pulang gak balik lagi? Kalau sekarang sih Janganlah Happy yang mana disitu Disini sekarang? Happynya beda Tapi beda ya? Iya beda Maksud aku disini lebih happy Ini baru Kalau aku happynya beda Maksudnya disini Happynya salah satunya Disini tempat yang Mungkin bisa jadi tempat yang bisa Menurut Rezeki ya Nyari rezekinya Rezekinya disini Terus Disini udah kayak rumah juga Udah kayak keluarga Kak di Thailand itu Karena orang tuaku Semua keluarga disana Jadi happynya beda Tapi kalau kita bilang Disini tuh aku udah kayak rumah sendiri Tapi di Thailand tuh Aku kayak pulang liburan aja Bukan kayak stay lagi Udah gak stay lagi ya Udah kebalik sekarang Udah kembalik sekarang Ke sana Udah kayak gitu Tapi kalau Haruka keluarga juga masih di Jepang Di sana Masih semuanya di Jepang Iya Jadi lu disini sendiri Iya Sama Tapi happy-happy aja disini Ya kan Happy-happy aja sendiri Sendiri bener Disana gak happy Gak ada yang aja Gak ada yang bilang Haruka gitu Gak ada Oh gak ada Kalau disini terkenal dia Tapi kalau Haruka udah jelas milih Indonesia ya Iya Jelas Jelas kalau ini Sukses berkarya di Indonesia Ini 6 potret rumah baru Oh di rumah di Thailand Mantap Luar biasa Ya lu mah kecil-kecil kan Dari keringat-hasil keringat Dari sendiri gitu Mbak Menteri ini yang ambil Devisi negara Lu maknanya gitu om Gue takut ya om Beri om Beri om Beri kan beneran yang nonton Bisa menteri-menteri Beri Kalau menteri nonton Emang kita masalah ya Enggak Ya asal lu ngomongnya amat Kita kan gak ngapain Oh biar yang aja ya Bodoh amat ya Jangan bodoh amat juga Oh jangan bodoh amat berarti Oh tapi udah punya nomor Gak apa-apakan tentang ada om Oh iya ada om Dedy Iya Kita aman Jadi om Dedy yang urus semua ya Bener Pokoknya apa-apakan Setelah om Dedy aja dulu pertama Ini kan celahnya jadi Kau bujer Kalau ditanya om Dedy yang salah gitu ya Bener Lu pada nyadar gak Barusan tuh gue yang laporin Iya juga Oh iya Oh iya Jirayut rela ngontrak Di tempat sempit Demi bangun rumah Tuh kan bener kan Iya maksudnya Karena aku tujuannya Buat keluarga Ya Jadi biar orang tua aku tuh Mamaku kan merantau Jadi aku tuh pengennya Mamaku tidak merantau lagi Aduh gue seneng deh dengernya Jadi aku pengennya mereka pulang untuk ngumpul Walaupun mamaku sama abahku udah pisah Udah masing-masing Abahku udah punya istri lagi Oke Mamaku kan merantau Kan udah tua juga Jadi aku kayak usaha Aku masih muda Masih bisa cari nafkah buat orang tua Yaudah aku Buat bikin rumah Buat ibu Buat orang tua Buat keluarga Jadi Ayah juga Ayah kan udah punya lagi Ayah tuh punya spesial lagi Beda lagi Yang utamanya buat orang tua Dulu buat mama Karena aku kan tinggal sama nenek Waktu mama sama abah pisah Masih-masih merantau Aku tinggal sama nenek Jadi aku mau angkat nenek aku Ke barang di rumah Jadi keluarga ibu Sama-sama dikumpulin Di satu rumah Sama mama juga Walaupun udah pisah Tapi hubungannya masih terbaik Karena aku Tidak mau lah mereka Maksudnya masing-masing Gak boleh Jadi harus Walaupun udah pisah Tetap harus bersatu Tetap berteman gitu loh Aduh seneng Seneng bagus deh Seneng dengernya kayak gini Seneng 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 Jadi akhirnya bikin rumah lah Bikin rumah Ya seneng Bukan buat aku Tapi buat keluarga Oh disini di Jakarta Aku di daerah Jakarta Selatan Kontrak Kontrak aku disini Kayak bisa beli rumah Di Indonesia gak sih Gak bisa Gak bisa Oh gak bisa Keluarga negara luar gak bisa Jadi bisa rent ya Berarti ya Sewa Kalau mau beli Kita harus nikah Maksudnya punya Atau pake nama orang Ya gak mungkin Ya kan Gak boleh Membahayakan Boleh percaya juga kan Tapi seneng nih gue gini Dia sayang orang tuanya Sayang nenek Haruka juga sayang neneknya Iya Nah kita sama kan Kita sama Sama Neneknya sama Neneknya sama Bukan Sama-sama Haruka juga kecil Tinggal sama nenek Iya tinggal sama nenek Iya gitu Bangga banget punya nenek Bangga Bangga sih Bangga dong Bangga dong Aku juga bangga punya nenekku Thailand aku dari nenek Iya Semuanya Nenek gue mati semuanya Iya inalilahi Nenekku juga udah gak ada Cuman kan tetep bangga om ya Gak ini neneknya sama gak ini Gak beda lah om Beda Beda Masa sama Coba mikir Bagus Bagus Yusuk ya Itu dia Coba mikir om Coba Masa sama Gak mungkin ya Cuma ceritanya yang sama Ceritanya yang sama Ceritanya sama Jadi lu juga orang tua bisa Iya Orang tua bisa sama Iya Ayah udah nikah lagi Ayah Ayah mah udah beberapa kali nikah Udah beberapa kali nikah Ibu sendiri Ibu sendiri kayaknya Iya bener neneknya sama Gimana Fit Tapi ceritanya mirip sih Sama Ceritanya mirip Ceritanya mirip Mirip sebenarnya Lu tinggal sama nenek lu waktu masih muda Iya Sama ibu juga Enggak aku sama nenek aja Nenek Nenek aja kan Enggak pernah ketemu gak Enggak Enggak pernah ketemu Nah bedanya ini nih Oljirad kemarin Bikin rumah spesial di Thailand Untuk keluarganya Bikinin rumah gak di Jepang Enggak Aku yang jadi duit Jadi duitnya buat Tapi kalau aku Makanan Tetap aku kasih nenek Tempat tinggalnya Aku buat nenek kasih juga Tempat tinggal kasih nenek Gimana? Itu rumah dong Bukan rumah sih Apartmentnya Iya apartemennya Tadi kan tanya rumah Aku sih bukan rumah Oh ya apartemennya Belinya apartemen ya Logikanya kan Common sense aja gitu Oke Tapi beli apartemen Berarti buat nenek Soalnya dia bukan di kampung kan Kamu bukan di kampung kan Jepang Iya aku di Tokyo Nah di kotanya Kalau aku di kampung Tapi mama masih ada? Kayanya Tapi aku dari Oh dia gak tau Oh beneran udah gak ada hubungan Iya udah gak ada hubungan Oh hilang gitu ya Dari umur 2 tahun Bener deh Fit Bener percaya madu Apa? Ini dua-duanya human trafficking Sama gue enggak Hah? Tapi dari 2 tahun gak pernah ketemu mamanya? Iya umur 2 tahun aku gak ketemu mamanya Dia emang sama nenek Masih hidup apa enggak juga gak tau Serius? Serius Gak kepengen nyari kah? Oh enggak Karena aku jadi artis Udah dimuncul di TV Tapi dia gak cari Berarti dia juga gak mau gitu Mungkin ya aku Pikiran aku Jadi aku juga yaudah gitu Tapi kamu gak niat cari ya? Enggak Tapi mau gimana-gimana kan Karena kalau ketemu juga Mau apa? Mau apa gitu ya Bener-bener Belum nih ngaku-ngaku Nanti ada yang ngaku-ngaku Maknya gimana Kan orang Jepang mirip semua tuh Gak gitu om Gak gitu Itu rasis gak sih? Gak gitu deh Beda Haruka sama Helen beda Iya beda Gue disalahin mulu Ya lu ngomong Kalau lu ketemu ibu-ibu Jepang Ada dua orang Lu tau dari mana Ibunya dia yang mana? Iya Tau gak yang mana? Ya padahal gue tau Ibunya dia yang bukan Karena mirip Ya gak gitu konsepnya Yaudah tapi Ada orang Jepang satu Ada orang India satu Kira-kira ibunya yang mana? Iya ya pasti Kemungkinan paling besarnya Yang orang Jepang Cuman belum tentu Ini orang Jepang Ibunya Bentang-bentang semuanya Mirip ya gak gitu Tuh lu ngomong Bentang-bentang semua Bisa gila gue di potong lama-lama ya Setiap kali gue syuting ini Kayak brain cells gue mati Satu-satu rasanya gitu Dijebak ya? Iya Tadinya aku pintar Aku tekem lah Kesin ya kau jadi bodoh Rasanya gitu loh Tapi akhirnya Jadi kalau ayah Masih ada tapi? Iya Ada Ketemu? Tapi jarang ketemu juga Tapi masih ngurus? Iya Paling deket berarti sama nenek Iya Berarti nenek dan ayah Kalau dia ibu dan nenek Betul Iya 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 Ayah juga sih aku Tapi cuman Tidak sedekat-dekat Nenek Ibu gitu Iya 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 Berarti ini dua-duanya pejuang Wah keren sih Keren 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 Gue mulai mengerti mentalitas Pejuang Kalau Haruka ya Haruka kita udah ketemu dua kali Soalnya Jirayut Gue udah mulai mengerti Kayak Oh Semakasih Iya Gak perlu makasih sih Cuman motinya Kayak seru Gue seneng Oke Itu udah berapa lama ya Capek lu Hah Udah 48 menit Demi apa Gila ya Udah boleh belum Lu masih mau Mukul Masih mau mukul Udah mulai agak turun Tapi kan Gue suka Jirayut tuh Kayak Lu tuh Very passionate Ini dua orang ini sama sih Tapi kayak Fashion bagus ya Fashion bagus Bukan Auranya Aura kita bagus Energi Eh muka anda kayak mau mukul Bukan Gue Belum Bukan fashion Passion Pake PP Passion Apa ya Passion Vibe nya tuh Hebo Energi nya tuh Api gitu Kayak Cerita tuh seneng Seneng Iya Jadi gue juga Tadi kayak Oh iya Walaupun awal Dangdong Dangdong Daror gitu ya Kaget Kaget awalnya Gak apa-apa Aku udah adaptasi Gak Iya kan Iya Jirayut punya temen gak Di Indonesia punya temen gak Ada Temen ngumpul Jalan bareng Oh kalau aku Temannya Bukan temen-temen artis Aku lebih temen-temennya Olahraga Oh iya Apa lah Bentar Olahraganya apa dulu Ini serius Soalnya Jirayut suka Unik kan Jirayut ditanya Suka berbeda Berbeda Kali ini Kayaknya ini gak unik Ini kayaknya semuanya juga Pasti mungkin bisa ya Apa tuh Aku suka olahraga Volley Oh Badminton Ini aku jago Oh iya Maksudnya bisa main Eh main lah Main lah bareng lah Bisa main Badminton Badminton Oh iya aku bisa main Badminton Kemarin aku pernah lawan Sama itu Bang 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 Tampan Oh Andika kangen Ben Iya Andika Andika kangen Aku pernah lawan Badminton Iya Badminton Acara Raffi itu Oh iya Iya Pernah Menang Menang 2-0 lagi Oh Nanti kemai Indonesia itu dikalahkan Iya Kayak gitu ya Kayak Thailand sama Indonesia gitu Tapi aku disitu aku tidak mengapaku Thailand Tapi aku mengapaku Indonesia Tapi tetap menang kan Tetap menang Iya Keren Karena selebriti aku tetap Eh ini Indonesia gitu Ternyata Bambang Tampan gak ada apa-apanya Bambang Tampan juga jago Pinter banget jilat Pinter banget Dia kayak Haruka Pinter banget Haruka olahraganya apa? Balet Oke lah Tapi kalau olahraga aku hampir semua bisa Yang masuk cabur cabang olahraga Cabang olahraga Cabang olahraga? Iya Cabang Cabang Cabannya ada di mana? Bener sih dia bener Bener Balet, kalau balet kan seni Art Ini Berenang Berenang Oke Marathon 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 Dari Waktu itu aku pernah full marathon di Tokyo Tokyo Marathon Kamu marathon di Tokyo? Iya 42 kilo 42 kilo Ih keren loh 4 jam 50 menit Hah? Itu oke loh? Iya Bagus Sama sepeda juga suka Waktu itu aku dari Jakarta ke Surabaya naik sepeda Jauh banget Iya Ada Haruka malarik banget 12 hari Banyak sekali Seperti aku tidak tau Sepeda 12 hari Jakarta ke Surabaya Iya Tahun berapa itu Louis? Waktu 2000 berapa sih kak? Lupa kok Lupa Serius? Iya Keren loh Keren loh Haruka ih Baliknya gimana? Keren Baliknya naik sepanan Iya Iya gak apa-apa Maklumlah Jakarta ke Surabaya 12 hari 12 hari capek Berarti gak tidur? Tidur 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 Matinya om ada breaknya Iya ada breaknya Oh kirain 12 hari itu langsung gitu Nanti jadi mati aku Itu dibuat sepeda gitu Gitu Enggak loh Ya ampun Keren Keren Nanti aku pengen deh Kita sekali-sekali Ajak ya Olahraga bareng seru sih Kayaknya Om dadi juga sering olahraga Ayo dong Ayo jadi yang bikin Ajar aja Ajar olahraga Iya bener Ayo bikin dong Iya yuk Olahraga gitu Mampus loh Mampus loh om dad Mampus loh om dad Apa yang bisa disimbolkan dari pembicaraan hari ini Oh Kita ikutin itu aja Kreatif Closing 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 Jirayut kasih kesimpulan Pakai bahasa Thailand Thailand Ampun Nyanyi gak apa-apa katanya tuh Eh dia kasih kesimpulan pakai bahasa Thailand Nyanyi gak apa-apa Yang ngerti siapa Kita nyetolol penonton kita ikutan tolol Oh pengen denger bener-bener Kampun Kampun Oke kesimpulan Oke mulai Mulai Satu Dua Tiga Tiga Kampun 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Langsung nutup nih Ya Bih Kau mau nutupnya gimana lagi Lu gak tau lu dia ngomong apa Ya udah Ngomong apa sih lu barusan tadi Tadi aku ngomongnya Hari ini Pemirsa semuanya hari ini Kita sudah selesai membahas tentang Pekerjaan Pekerjaan Apa tadi pekerjaan Orang luar Pokoknya semoga Dengan pembicara kita hari ini Kalian bisa ambil yang baiknya Yang buruknya Buang jauh-jauh Itu buang jauh-jauh Tim Pesak Tim Pesak Tim Pesak Tim Pesak Buang jauh-jauh Dijawab dengan Aku bilang Hari ini emang disini seru banget ya Aku bilang terus Aku pengen main kesini lagi Sama Semoga kita bisa ketemu lagi di program berikutnya Iya Oke ditunggu program dari Om Deddy Panggil olahraga Gini terakhir kita closingnya adalah Lo ajarin kita ngomong Terimakasih sudah nonton Sampai ketemu minggu depan Panjang amat Terimakasih kan Kepun kya Kepun kya Kepun kya Dia suka gali rubang sendiri Kepun kya Kepun kya Kepun kya Kepun kya Kepun kya Ya, wangwa, raocha daecha kan ii, atit naa Wawwa, raocha daecha kan ii, atit naa Wawwa, raocha daecha kan ii, atit naa Belok kan juga kan Belok tuh minggu depan kan Minggu depan Minggu depan Oke, gini ya Gue pake Thailand, nanti Haruka ajarin om Deddy yang ngomong pake Jepangnya ya Oke Oke Kopun kap Tukon Tukon Tidu yu newen ni Tidu du yu no wengi Diam lo, om, lu juga gak bisa Tidu yu no wengi Tidu yu no wengi Wangwa Wangwa Raocha daecha Trosa desa Atit na Atit na Kopun ka Kopun ka Gullannya mana Hee Atit na Atit na Iya Kopun ka Ya Karena Haruka ajarin pake bahasa Jepang Kiowa arigatou gozaimashita Kuya arigatou jumashua Mata laishu auaishimashow Mata lo kenapa tadi Mata Mata Raishu Mata laishu Oaishimashow Mata laishu Oishimashow Waisi maco Apa artinya antar bohong? Terima kasih untuk menonton Arigato gozae maasta Minggu depan Berarti lebih pendek bahasa Lebih pendek, ini panjang banget Gue agak khawatir nih, kayaknya beneran apa enggak Emang kayaknya begitu, emang kata-kata lebih panjang Oke lah kalau gitu Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertahan Buat gue, terima kasih Dan selamat anda sudah bisa di menit ini Bisa tetap nonton kita semuanya Berapa lama ini? 57 Wow, maaf Kadari saya, kan kuota yang sudah habis Menonton Pothub yang Mungkin enggak ada faedahnya hari ini Cuma kalau ada faedah diambil, kalau enggak ada Dibuang jauh-jauh korok-korok Eh, salah, kalau dibuang Tipaisa Tipaisa jauh-jauh Tepuk! Baah! 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 Terima kasih telah menonton